Terima kasih pemirsa Anda masih di Metro Siang. Skuad Timnas Indonesia telah mendarat di Bandar Adi Sumar, Mosolo, Jawa Tengah selasa malam. Skuad Garuda bakal melakoni rangkaian persiapan untuk menghadapi Laos di Laga Kedua Piala AFF 2024. Timnas Indonesia telah tiba di Bandar Adi Sumar, Mosolo, Jawa Tengah pada selasa malam. Tidak ada penyambutan khusus, namun kehadiran Skuad Garuda menyita perhatian masyarakat yang ingin bersuah foto dengan pemain maupun pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Sebanyak 24 pemain Timnas plus ofisial mendarat saat hujan ras. Selanjutnya, Skuad Garuda bakal melakukan sejumlah persiapan guna menghadapi Laos dalam melanjutan Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo hari Kamis. Mereka bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk mencari. Persiapan melawan Laos? Laos yang melawan? Ya persiapan mungkin karena memang mereka pri pendek memang harus mempersiapkan dia. Sebelumnya Timnas Laos telah tiba lebih dulu di Yogyakarta International Airport pada selasa sore. Pelatih Timnas Laos, HHQ menjelaskan anak kasunya masih dalam pemulihan, usai berjibaku menghadapi Vietnam di laga sebelumnya. Terlebih, mereka harus melakukan dua kali penerbangan menuju Indonesia yang sempat transit di Malaysia. Jelang laga ini, Timnas Laos bertekad untuk bangkit setelah menelan kekalahan 1-4 di laga perdana AFF. HHQ mengungkapkan jika laga melawan Timnas Indonesia tidak akan mudah. Namun HHQ menjanjikan Timnas Laos akan melakukan yang terbaik untuk membawa pulang 3 poin. Tim Liputan, Metro TV Download Metro TV X10 sekarang!